Mbak Elvi menginisiasi proyek Multatuli, dan fokusnya sejauh yang saya tahu memang fokus untuk memberikan suara atau ruang bagi kelompok-kelompok marginal. Nah pertanyaan saya sebenarnya adalah, mengapa Mbak Elvi kemudian mengambil pilihan demikian? Nah ternyata itu semakin kesini dengan model bisnis yang baru, dengan kepemilikan oligarki, makin kesini jurnalisme itu tidak lagi mengandung kata public service gitu ya, di dalam kata jurnalisme. Halo Sobat Polkov, bertemu lagi di Polkov Talks bersama saya Wisnup Rastia Utomo, dosen di Departemen Ilmu Komunikasi di Sipol UGM. Nah di Polkov Talks kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana sebenarnya peran jurnalisme dan media, khususnya di situasi pandemi COVID-19 seperti hari ini, tetapi juga dalam kaitannya dengan bagaimana sebenarnya jurnalisme bisa melayani suara publik, memberikan ruang bagi orang-orang yang terpinggirkan yang selama ini tidak muncul suaranya di media-media arus utama. Nah kali ini saya sudah bersama dengan Mbak Evi Mariani, atau yang lebih akrab bisa paham Mbak Evi, nanti Mbak Evi akan cerita banyak tentang pengalamannya menjadi jurnalis, dan juga kita akan mengelaborasikannya dalam isu yang lebih luas tentang apa sebenarnya yang dimaksud public service jurnalisme, bagaimana sebenarnya jurnalisme bisa memberikan ruang bagi orang-orang yang terpinggirkan yang selama ini tidak punya suara. Nah sebelum lebih jauh mendiskusikan dengan Mbak Evi, mari kita simak dulu profil Mbak Evi melalui tayangan singkat berikut ini. Evi Mariani Sofian merupakan co-founder pada proyek Multatuli. Melalui proyek ini, Evi Mariani bersama dengan tim vokal menyuarakan aspirasi dari kelompok marginal yang bertujuan mendorong keberagaman. Pada tahun 2020, saat masih bekerja sebagai reporter sekaligus redaktur harian The Jakarta Post, beliau pernah menjadi salah satu penerima penghargaan Tasrif Award melalui kolaborasi hashtag Nama Baik Kampus. Melalui kiprahnya dalam dunia jurnalisme, tentu sudah tidak asing lagi bagi beliau untuk membahas mengenai public service jurnalisme. Oke, mari kita sahabat Mbak Evi, teman-teman, setelah tadi menyimak profil singkat tentang Mbak Evi Mariani. Halo Mbak Evi, apa kabar Mbak? Halo Wisnu, kabar baik. Pandemi tetap sehat ya Mbak ya? Syukurnya begitu. Kamu gimana Wisnu? Kabarmu gimana? Sehat Mbak ya, tapi banyak zoompatik ya, karena kebanyakan diskusi dan kuliah online begitu. Oh, benar. Oke Mbak, mungkin aku langsung saja gitu, bertanya ke Mbak Evi, terutama terkait dengan awal mula Mbak Evi masuk ke dunia jurnalisme begitu. Mungkin bisa diceritakan, bagaimana awalnya Mbak Evi masuk ke jurnalisme dan sampai kemudian saya kira sudah belasan tahun ya Mbak Evi jadi jurnalisme gitu. Oke. Kalau jadi jurnalisme dalam arti kerja tetap gitu ya, dari 2002 ya, tapi sebelum itu ya sempat dipantau sebentar, freelancer ya, sebelum itu pers mahasiswa di Visipol UGM, di Sintesa. Tapi mungkin itu nggak bisa dihitung kalau Sintesa karena aku tuh dulu pas di Sintesa dianggapnya anak bawang, jadi aku tuh nggak dikasih nulis sama teman-teman itu. Aku suruhnya nyari duit, sama disuruh nge-layout gitu ya. Jadi aku tuh nggak pernah ngedit sama nulis waktu di Sintesa. Ya, tapi mungkin bisa lah dibilang apa, karir jurnalistik mungkin dimulai di tahun 90-an waktu di Visipol UGM gitu ya. Nah, artinya kan tadi Mbak Evi cerita sudah sejak 2002 ya. 2002 sekarang 2021 berarti 20-an tahun gitu. Nah, sekarang kita juga mengenal, banyak yang mengenal beberapa bulan belakangan Mbak Evi menginisiasi proyek Multatuli gitu. Dan fokusnya sejauh yang saya tahu memang fokus untuk memberikan suara atau ruang bagi kelompok-kelompok marginal. Nah, pertanyaan saya sebenarnya adalah, mengapa Mbak Evi kemudian mengambil pilihan demikian, menginisiasi proyek Multatuli, dan kemudian, kalau dari liputan-liputannya kelihatan jelas, mau memberikan ruang dan tempat bagi kelompok-kelompok yang termarginalkan. Karena kalau kita melihat, di media harus utama kan isu yang diangkat di proyek Multatuli itu mungkin bisa disebut isu pinggiran begitu Mbak Evi. Ya, oke. Sebenarnya ini idenya nggak murni dari saya sebenarnya. Kami mendirikan itu kan pendirinya akhirnya empat orang ya. Aku baru keluar dari Jakarta Post gitu ya. Terus satu teman yang tadinya tidak di Jakarta Post, eh, tadinya di Jakarta Post terus keluar, terus balik lagi namanya Ari Hermawan. Saat ini dia editor at large. Terus Fahri Salam waktu mendirikan itu masih di TIRTO, dia editor utama. Dan Ahmad Arief atau biasa kami panggil AI ya, di Kompas, yang sampai sekarang masih di Kompas. Nah, pendirinya empat orang ini, tapi sebenarnya proses mendirikan itu dari 2020 akhir itu sudah ngobrol-ngobrol-ngobrol. Sebenarnya yang membikin napasnya itu jadi surfing, di underreported itu ya, melayani yang dipinggirkan itu sebenarnya Ari Hermawan. Jadi, hari ini dia S2-nya di Arizona, tapi bukan yang state, saya lupa. University of Arizona kalau nggak salah. Dia kuliah jurnalisme di sana. Karena terus justru dia yang bilang bahwa ini di Amerika public service journalism yang non-profit itu mulai naik gitu ya. Contohnya yang dicontohkan itu Propublika. Dan dia melihat bahwa di Indonesia ada kebutuhan yang sama gitu ya. Maksudnya bukan cuma sekadar di Amerika ada yang keren terus kita harus ikut gitu. Nggak juga ya. Tapi dia juga melihat bahwa kok industri media di Indonesia itu dikuasai oleh ini ya, orang-orang kaya yang dekat sama politisi ya. Dan kadang-kadang disebut sebagai oligarki gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu kadang-kadang aku suka istilah ini, politically wired tycoon gitu ya. Jadi mereka punya orang kaya tycoon yang punya kedekatan politik gitu ya. Punya afiliasi dengan politisi-politisi. Nah, penguasa-penguasa orang-orang inilah yang menguasai media-media grup yang besar gitu kan. Nah, di luar yang oligarki ini kami juga melihat kok makin kesini makin armchair journalism ya. Jadi yang model jurnalisme yang duduk, melihat-lihat Twitter gitu ya, seleb-seleb ngomong apa gitu kan. Beberapa kali itu kan ada terakhir ngilu, aku sebut sebagai ngilu gate gitu ya. Yang dimana wartawan FIFA meliput olahraga, olimpiade, tapi malah ngomentarin badannya satu atlet perempuan gitu kan. Dan di setiap judulnya yang ternyata dia bikin ada enam atau berapa, ada kata ngilu itu kan. Aduh, bikin ngilu, ini bikin ngilu gitu ya. Nah, itu yang saya kira itu sebenarnya akses atau akibat negatif dari disurupsi digital ya. Dimana model bisnis konvensional media-media itu terdisrupsi gitu ya. Sehingga mereka dari iklan-iklan yang jumlahnya besar ya, secara uang gitu ya. Print pound gitu ya, istilahnya. Jadi digital dime gitu. Begitu dia jadi iklan digital jumlahnya kecil sekali. Sehingga memaksa newsroom itu untuk meraup page views yang ininya gila-gilaan gitu ya. Angkanya sangat gila-gilaan. Karena kalau angkanya itu banyak, tapi nggak banyak banget, itu uang dari iklan digitalnya itu nggak cucuk sama operasi ininya. operasi redaksinya gitu ya. Jadi model bisnis digital ini yang setelah ada disurupsi digital ya dari Google, Facebook yang mengambil sebagian besar kue dari pendapatan iklan itu. Media ini cuma dapat recehnya gitu ya. Akhirnya ya itu, nge-push sedapat mungkin, sebanyak mungkin link yang dikerjakan dengan biaya serendah mungkin oleh wartawannya gitu ya. Lalu menangguk banyak page views dan biasanya formulanya kemudian ambil formula gampang itu di dunia kita yang masih patriarki ini, ya perempuan yang diobjektifikasi gitu kan ya. Seks gitu ya. Terus apa, dan yang kejadian yang aneh-aneh yang kadang-kadang bukan fakta gitu ya. Itu juga dibikin gitu. Nah ini yang terus kemudian menjadi sesuatu yang dumbing down of news ya. Jadi berita itu jadi kayak makin bego dan makin bego. Pembaca seperti dipaksa untuk mau gak mau kayak terpapar dengan itu ya. Kan sekarang kita dari medsos kan ya, Wisnu ya. Maksudnya kita nyari berita dari medsos. Kita buka orang-orang lagi ngeributin hal-hal yang ya itu, yang mungkin sebenarnya gak terlalu kepengen kita baca gitu ya. Tapi akhirnya kita terpapar juga. Nah itu formula bisnis yang seperti itu yang kemudian membuat jurnalisme itu. Yang sebenarnya sebenarnya harusnya memang kitohnya itu ya. Itu kan melayani publik sebenarnya harusnya gitu ya. Gak usah ditambah-tambahin public service journalism gitu ya. Kemarin kami diskusi sama salah satu penulis terkenal Mas Aan Mansur juga mempertanyakan itu. Sebenarnya kenapain menyebut public service journalism? Bukankah dalam kata jurnalisme harusnya udah ada public service-nya gitu kan. betul sekali gitu kan. Nah ternyata itu semakin kesini dengan model bisnis yang baru gitu ya. Dengan kepemilikan oligarki. Makin kesini jurnalisme itu tidak tidak lagi mengandung kata public service gitu ya. Di dalam kata jurnalisme. Dia kemudian status kutu jurnalisme Indonesia yang waktu itu kita juga pernah ngobrol kan di podcast-nya kamu gitu ya. Kemudian kan jadi lebih melayani elit gitu. terus ya jadi male-centric juga urban-centric juga karena dari situ uangnya lebih banyak apa di sumber uangnya lebih banyak dari situ. Nah itu yang kemudian membuat kami waktu itu Ari yang melontarkan udah ini aja apa kayak propublika non-profit public service journalism dan kita ngisi sesuatu yang namanya news desert. Jadi kayak padang pasir ini ada ketimpangan informasi kita lihat di mana ketimpangannya kita isi di situ. Nah dengan modal nekat kami bilang yaudah kami melayani yang dipinggirkan terus yaudah kita challenging status kutu aja jadi sebenarnya hasil diskusi kolektif lah ya kenapa public service itu sih backgroundnya gitu ya bahwa kami sebagai wartawan semua yang sebenarnya bekerja di media mainstream yang baik reputasinya semua Jakarta Postkompas Spirito kan bagus-bagus semua gitu ya apa keren-keren semua gitu ya bukan media yang tadi aku sebutkan lah gitu ya tapi tetap kami melihat sebenarnya ada biasnya itu ada bias kelas menengahnya tetap gitu ya ada apa ada model bisnis yang kemudian membuat kami kadang-kadang tidak bisa punya kemewahan untuk mengisi ketimpangan informasi gitu nah ini yang kemudian kami lihat oh yaudah kalau kami bikin sendiri dan sejak awal gitu mendeklarisikan dengan sangat clear gitu public service journalism kami nantang oligarki gitu kan kami gak mau disetir pasar yang kayak begitu mungkin gitu kami bisa nawarin sesuatu yang baru gitu ya agak agak naik kan meraba-raba gak yakin juga sebenarnya gitu lah kira-kira itu maksudnya gak bisa juga cuman nyalahin siapa seluruh gue kasih yang gak ber aku kasih yang gak berkualitas kalian konsumsi kok gitu ya kok nyalahin kami gitu kan yang pengen berita-berita sampah kayak gitu kan kalian misalnya gitu ya gak tepat juga memang selamat menikmati